Oke teman-teman semua kembali lagi di channel gue Fona Boy, channelnya para digital creator dan di video kali ini aku masih ingin membahas tentang kreatif market ya kalau di dua video sebelumnya aku sudah membahas gimana cara untuk membuka toko atau open shop di kreatif market dan juga gimana caranya untuk mengupload aset-aset desain kita di kreatif market di video ketiga ini aku mau ngasih tau berapa sih besaran earning yang sudah aku dapatkan selama sekitar 1,5 bulan berjualan atau membuka toko di kreatif market dan gimana caranya untuk melakukan withdrawal atau penarikan uang dari akun kita di kreatif market ke rekening kita di paypal disini aku sudah mengupload sekitar 40-an aset ya disini aku mengupload ada template logo, ada ilustrasi maskot, kemudian juga ada siluet-siluet seperti ini dan aku juga sudah mendapatkan satu buah review ya bintang 5 disini ya ini dia review dari salah satu customer ku 6 hari yang lalu dan dari ke 40 aset itu berapa sih earning yang sudah aku dapatkan selama kurang lebih 1,5 bulan aku open shop di kreatif market oke kita langsung disini ya ini dia sales ku ya aku sudah menjual 7 kali atau 7 buah produk dan revenue nya 190 dolar dan disini earning atau penghasilanku adalah 59,5 dolar ya kalau kita kurskan rupiah kita kalikan 14.500 oh sorry ya ini dia sekitar berapa nih ya sekitar 860 ribu ya teman-teman cukup lumayan untuk 1,5 bulan berjualan di kreatif market ya artinya sudah menutup biaya kemarin kita langganan triple pro yang hanya 12-an dolar ya oke sekarang kita langsung kesini ya ke payout and taxes kita klik payout ya disini dan kemudian kita request payout karena aku juga baru pertama kali ini untuk merequest payout ya kita harus mengisi beberapa step-step dulu kita klik disini cek dulu ya beberapa beberapa hal disini kita pastikan kalau semua informasinya sudah benar tombol next kemudian kita harus memilih ya salah satu diantara ketiga payment method ini ya kita bisa langsung e-transfer transfer bank maksudnya kemudian juga wire transfer dan ketiga adalah paypal kalau aku sendiri aku lebih prefer ke paypal ya karena lebih mudah kita klik saja disini kemudian kita pilih disini currency nya atau mata uangnya ya kita pilih USD atau dolar Amerika dan disini kita masukkan email address atau alamat email paypal kita jangan lupa kita klik disini untuk agree to TOS nya ya term of service nya kita langsung klik next oke kemudian sekarang kita harus mengisi form pajaknya ya kita ada tiga pilihan disini kita pilih yang atas sendiri ya untuk non US individual artinya untuk persorangan yang bukan warga Amerika Serikat kemudian langsung kita klik disini complete form oke kita masuk ke form pajaknya ya kemudian kita langsung isikan saja semua checkbox yang ada disini ya ya kalau semuanya sudah terisi ya langsung kita pilih disini continue dan disini kita diharuskan untuk mengisi pajak kita ya atau NPWP kita oke kita klik continue lagi kemudian kita pilih disini Indonesia oke ini dia continue oke continue kemudian oke kita klik saja semua disini ya checkbox nya kemudian kita pilih disini I am signing for myself kemudian disini jangan lupa untuk tuliskan nama lengkap kalian ya dan ini adalah kontak email kalian kemudian langsung submit form oke kemudian disini kita bisa langsung memasukkan besarnya uang yang akan kita tarik atau kita withdraw ya kita tarik semua saja dan kalau teman-teman baca juga disini ya kalau untuk payout nya ini tidak otomatis kita harus menariknya secara manual setiap bulannya artinya ya seperti situs-situs yang lain atau marketplace yang lain seperti kreatif fabrika juga kita harus melakukan request payout secara manual kemudian kita langsung request payout disini sorry ternyata harus titik ya tidak boleh koma kemudian kita langsung request payout lagi ya oke disini sudah berhasil ya thank you your payout request has been submitted ya dan sekarang kita tinggal menunggu saja untuk earning kita itu masuk di akun paypal kita oke teman-teman itu tadi ya besaran earning yang sudah aku dapatkan selama sekitar satu setengah bulan berjualan atau open shop di kreatif market sebenarnya ini cukup menjanjikan ya untuk sebuah marketplace dimana aku baru mengupload atau menjual sekitar empat puluhan aset tapi sudah mendapatkan earning sekitar delapan ratusan ribu hanya dalam waktu satu setengah bulan saja dan yang harus teman-teman semua perhatikan adalah untuk selalu meningkatkan atau menjaga kualitas aset teman-teman semua yang dijual di kreatif market ya dan juga jangan lupa untuk tetap memperhatikan tampilan atau presentasi dari setiap aset teman-teman semua yang dijual di kreatif market oke jadi sampai segini dulu video kali ini ya dan kayaknya ini adalah seri terakhir aku membahas tentang kreatif market ya aku sudah membahas dari awal sekali gimana caranya open shop di kreatif market kemudian aku juga sudah menjelaskan atau sharing gimana caranya untuk menyiapkan aset-aset yang nantinya akan kita jual di kreatif market dan terakhir ini aku juga sharing atau memperlihatkan gimana caranya untuk melakukan withdrawal atau penarikan uang atau earning dari akun kita di kreatif market ke rekening kita di paypal dan terus dukung channel ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe ya dan share video ini ke sosial media kalian yang lain agar lebih banyak teman-teman di luar sana yang mendapatkan manfaat dari video ini seperti biasa jangan berhenti untuk belajar dan jangan takut untuk berkarya tetap tekun sabar dan konsisten see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati